Rapat Paripurna DPR mengesahkan Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat menjadi undang-undang, proses pengesahan diambil melalui voting. Sebanyak 314 anggota DPR setuju, Perpu Ormas disahkan menjadi undang-undang, sementara 131 anggota DPR lainnya menyatakan tidak setuju pengesahan. Proses voting diambil setelah pimpinan DPR, fraksi dan Mendagri Cahyokumolo melakukan lobi. Hasil voting ini merepresentasikan posisi fraksi yang sepakat dengan pengesahan Perpu dan fraksi yang menolak pengesahan. Sebelumnya, 7 fraksi yang menerima yakni PDIP, Golkar, PKB, P3, Nasdem, Hanura, dan Demokrat. Sementara itu, 3 fraksi yakni PKS, Grindra, dan PAN tegas menolak Perpu Ormas untuk disahkan menjadi undang-undang. Yang kedua, stratifikasi persetujuan fasilitasi perdagangan ini bertujuan untuk penerbacaan persetujuan kepapianan. Persetujuan fasilitasi perdagangan ini dari 3 setengah hari pada tahun 2016 menjadi umur untuk ribuan hari pada akhir tahun 2017. Persetujuan fasilitasi perdagangan saya tidak akan memulakan pengesahan dipasang p meeting sip hazard ini untuk menolak pengesahan diperg植as keputusan perdagangan ini. Terima kasih